Ada hasil poligraf yang dibuka dalam persidangan Yosua, Putri minus 25, Sambo minus 8. Apa artinya itu? Ya artinya sebagaimana sudah disampaikan Pak Haji, yaitu bahwa adanya deception. Nah cuman yang harus dipahami adalah angka 25 itu biasanya merupakan akumulasi skor. Oke, dari sejumlah pertanyaan. Dari sejumlah pertanyaan. Jadi scoring sistem di poligraf itu sepanjang yang saya ketahui ada dari minus 3 sampai 0, 0 sampai 3. Kalau minus 3 itu artinya sudah pasti strongly lie gitu, strongly deception. Kalau plus 3 artinya ya truth, dia berkata jujur. Nah kalau bisa misalnya angkanya 9, mungkin ada 3 pertanyaan yang dijawab bohong gitu. Oke, jadi kalau minus 25? Ya berarti ada akumulasi banyak tuh ya, ada beberapa pertanyaan. Yang menjawab bohong? Iya, tapi nggak semua scoringnya 3 pasti, kalau 25. Kalau kita hitung-hitung kan, kalau 3, kelipatan 3 kan 24. Paling mentok berarti ada 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin cuman minus 1 atau minus 2. Nah ini yang harus dibuka lebih jelas kepada masyarakat. Dan ketika ada angka minus itu, itu sudah bisa disimpulkan orang itu bohong? Sebetulnya yang sangat disarankan adalah dari pertanyaannya. Jadi selama pertanyaan itu minimal sudah 3 kali scoringnya negatif, maka bisa disimpulkan dia bohong. Oke. Jadi kalau baru sekali, biasanya kalau kami masih berusaha untuk bertanya lebih dalam. Oke. Takutnya yang bersangkutan ini tidak paham. Contoh, apakah saudara melihat? Dijawab, ternyata hasilnya bohong. Kemudian kita berusaha mendetilkan, apakah saudara pada saat itu berada di sana menyaksikan? Nah ini bahasa yang lain. Jadi semakin lama tuh harus semakin detil, memaparkan. Coba kita lihat pertanyaan pada Putri Chandrawati. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Itu dijawab tidak. Kemudian ditanyakan lagi dengan pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dijawab dengan tidak. Pertanyaan relevan selanjutnya adalah, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Dan subjek ini tetap menjawab dengan jawaban tidak. Ya, ini menarik. Kalau dari sisi psikologi sekaligus alat itu sendiri, ketika seorang korban pelecehan seksual ditanyakan seperti itu, apakah saudari selingkuh? Nah itu menjadi pergolakan batin di dalam hati si wanita. Jadi hasilnya memang bisa jadi abu-abu. Nah ini, saya dalam hal ini lebih menyarankan alangkah baiknya, kalau pertanyaan itu dari awal ditanyakan dulu definisi selingkuh. Karena kita perlu menyamakan definisi. Jadi Anda mau mengatakan bahwa dengan pertanyaan yang tadi tiga itu, dan jawaban dia tidak, kemudian dia terindikasi berbohong, belum tentu dia berbohong. Belum tentu, menurut saya itu masih abu-abu.